PSM Mania, Ayutri Oka ikut latihan bareng PSM Makassar di Stadion Kalegoa Kabupaten Goa, Senin 19 Juni 2023. Oka terhitung baru dua hari ikut latihan bersama squad PSM Makassar. PSM Makassar masih mengotak-atik squad untuk kompetisi musim depan. Khusus di lini belakang, Laskar Finisi terus mencari pemain yang masuk dalam skema Bernardo Tavares. Oka masuk dalam radar jurutaktik Joko Eja. Pemain kelahiran Padang itu memang sudah mempunyai pengalaman bersama tim-tim Liga 1. Tidak sedikit klub Liga 1 pernah dibelanya. Namun demikian, Oka belum menemukan penampilan terbaiknya. Pemuda 25 tahun itu lebih banyak dibangkut cadangan. Padahal Oka mempunyai postur yang jangkung dan sangat sesuai dengan posisinya sebagai back tengah. Terakhir kali, Oka membela Bubble United dan Persipal Palu. Oka hanya bermain 5 kali akibat dari diberhentikannya Liga 2 musim lalu. Pemain berpostur 1,88 meter ini mengawali karirnya dari Persija Jakarta musim 2017-2018. Kait Oka masuk squad Persija saat melakoni laga uji coba melawan Tionguk Nyundai pada musim tersebut. Setelah itu, Oka dipinjamkan ke Persela Lamungan. Namun sama saja, back tengah yang satu ini tidak dapat kesempatan bermain yang cukup bersama Laskar Joko Tingkir. Karirnya berlanjut ke Persija Diri lalu dipinjamkan ke Aceh United. Setelah itu, Oka sering berpindah-pindah klub dan kurang menit bermain. Dalam kurun 6 tahun, Oka sudah mencicipi 8 klub berbeda. Berikut profil Haid Trioka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!